Halo guys, welcome to my youtube channel Kembali lagi bersama aku Silmi Dina Khoirunida Ini kayaknya pertama kalinya aku bakalan Bikin Konten tentang skincare Karena Kemarin sempat bikin voting gitu kan Emang udah lama banget janji untuk Bikin Review tentang Sambai Miss Nail Terus kayak ini, karena aku juga Udah lumayan lama, kayak udah 2 Bulanan Aku pake produk ini Bahkan lebih kali ya, kayaknya udah 3 atau 4 Bulan gitu, cuman Di aku emang Bekerjanya cukup lama, jadi Aku diemin dulu, sampe aku merasa kayak Udah waktunya aku review Jadi Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke videonya Tapi jangan lupa kalian Tekan dulu tombol merah di bawah Jangan lupa kalian subscribe Dan kalian ikuti sampai videonya selesai Oke? Oke guys Jadi disini aku bakalan ngebahas Toner Terus Serum Sama Apa nih? Miracle Repair Cream-nya Aku disini gak bahas tentang facial loss-nya Karena emang aku gak beli Karena aku ngerasa Ada sabun cuci muka Yang Lebih Apa ya? Kayak udah cocok banget di aku Jadi aku gak pake sabun cuci muka dari Sambai Minya Kayaknya gak afdol Kalau misalnya Aku Cuma nge-review Skincare ini Jadi kayaknya sekalian mau aku pake Jadi aku mau cuci muka dulu Jangan gak mana-mana Oke guys Jadi ini adalah bare face-nya aku Tanpa makeup sama sekali Tapi disini tuh keliatan kayak bekas jerawatnya yang hitam-hitam Padahal Kalau diliat aslinya tuh cuma kayak merah-merah doang Ini Terus ini 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 Dan ini juga karena Kemarin abis hate Mungkin efek dari hate juga jadi jerawatan Oke Jadi Yang pertama bakalan aku bahas adalah Dari tonernya Dari packagingnya ini Boxnya bisa diliat Kertasnya warna merah Terus ada hologramnya gitu Cantik banget Terus kayak elegan dan berkesan berani Karena dari warna merahnya ini Terus Di bagian atas box Juga terdapat hologramnya sticker gini Jadi disini bisa ngebuktiin Kalau misalnya ini original atau enggak Tinggal di scan Terus disini informasi produk Dan komposisi bahan yang tertera Di box Tercetak dengan warna putih Jadi Gampang banget buat dibaca Walaupun disini juga Ada kayak bahasa-bahasa koreanya Tapi kalian juga bisa searching-searching Atau enggak Kalian translate Kayak sekarang aku itu disini sambil Kayak searching-searching Jadi mohon maaf banget Kalau misalnya aku sambil lunduk Atau enggak fokus ke kamera Karena disini juga ada laptop Jadi aku bisa Sambil lihat-lihat juga Karena ada beberapa ingredients Yang aku enggak tahu Jadi aku Petip disini Supaya aku ingat Produknya disini Dia memiliki Bentuk botol pump Yang warna merah Dan transparan Jadi kalian bisa lihat Isinya Bentuk botolnya Bulat dan panjang Dengan isi 135 ml Bahan botolnya juga terbuat Dari plastik tebak Dengan pump warna hitam Dia dilindungi Oleh si tutup ini Pumpnya menurut aku Cukup baik ya Terus tipe pumpnya juga enak Produk yang dikeluarin itu Meluncurnya satu arah Jadi enggak beleber Agar gitu Untuk satu pumpnya ini Cukup ngeluarin banyak Cairannya Jadi Paling aku tuh cuma pakai Satu sampai dua kali pump Untuk sekali pemakaian Dan aku cuma pakai Di malam hari Awalnya aku kira Teksturnya itu Bakalan kayak Apa Kental kayak lendir sikut gitu Ternyata enggak Dia tuh kayak cair Air gitu Dan dia bening Ringan Jadi cepat nyerap Hasilnya juga setelah Di aplikasi ini tuh Kayak peset Enak gitu Dan baunya juga kayak Ada exact insane Tapi kayak Ada bau Tea tree nya enggak sih Wah enggak Cuma perasaan aku aja Aku bingung Tapi ini enak banget Seger baunya Nih Awal coba ya Tuh Ini tuh air banget Aduh Tumpah Dulu Terus Biasanya aku Pakainya itu Cuma Di koles Terus Ditetak ke muka Lanjut Untuk kandungannya Disini Terdapat Black Snile 90% Terus Sika Dan 10.000 ppm Di kemasannya Ingrediensnya itu Ada Extract Sintella Sika Yang Mengklaim Dapat Mengatasi Sejumlah Peluhan Pada kulit Seperti jerawat Luka Dan Brutusan Terus Dia juga Ada Nyan Senamide Yang bagus Untuk mencerahkan Dan Ternyata Bener Ada Tea tree Leaf water Yang bagus Untuk mengobati jerawat Meradakan gatal Dan pengerahan Lalu Dia juga ada Extra Lavender Lavender Dan rosemary Rosemary Kayak Rosemary Itu Kayak Rempah Rempah Tumbuhan Yang Bagus Untuk Mengurangi Masalah Kulit Berjerawat Dan Menyamarkan Loda Hitam Disini Juga Ada Glutation Yang Bagus Untuk Meningkatkan Kelombapan Dan Ke Elastisitas Kulit Jadi Disini Kayak Emang Hasilah Kalau Untuk Toner Kayak Keset Kenyal Gimana Gitu Terus Juga Aku Ngerasa Kayak Bersih Singkatnya Ini Apa sih Kerudung Kocek Jadi Itu Singkatnya Kandungan Sambai Mie Ini Dia Free Paraben Pengawet Produk Terus Juga Free UV Allergen Jadi Kalau Misalnya Temasan Produk Kecampikan Itu Terdapat Tanda Cinta Pada EU Allergen Free Berarti Produk Itu Bebas Dari Salah Satu Dari 26 Produk Yang Teridentifikasi Lalu Dia Juga Free Sulfate Yaitu Penghasil Busa Yang Biasanya Ada Di Sabun Tapi Ini Tidak Ada Busanya Dan Dia Free Alkohol Jadi Tidak Ada Alkohol Sedikit Pengalaman Aku Pake Sea Toner Ini Tidak Gimana Gimana Tapi Kayak Jadi Agak Calming Skin Gitu Terus Juga Mengurangi Kemerahan Sama Mengontrol Minyak Di Wajah Gitu Aja Sih Gak Neko Cuman Aku Sukanya Itu Dari Baunya Baunya Enak Banget Kayak Gingseng Gingseng Gitu Kayak Yang Udah Aku Jelasin Tadi PTW Aku Udah Pake Produk Ini Sekitar 2 Bulanan Dan Masih Segini Sisanya Karena Aku Pakainya Cuma Di Malang Hari Untuk Daily Rutin Aku Juga Jadi Cukup Irit Oke Sekarang Lanjut Ke Serum Pakainya Masih Sama 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 Toner Tadi Cuman Dia Beda Ukuran Aja Kalau Untuk Serum Itu Dia Isinya 50ml Terus Jangan Lupa Juga Untuk Menunjukkan Dia Original Toga Kalian Bisa Scan Barcode Yang Ada Di Packaging Bentuk Masih Sama Sampai Toner Tadi Tampai Masih Sama Tutupnya Sama Bening Tapi Untuk Teksturnya Ini Beda Untuk Teksturnya Seperti Hal Snell Dia Itu Kental Dan Memiliki Warna Sedikit Sedikit Banget Nggak 100% Bening Kalian Bisa Lihat Disini Ini Kayak Snell Banget Tapi Pas Diaplikasi Di Muka Langsung Kayak Watery Gitu Sayang Kalau Nggak Dipake Ya Paling Penting Itu Dia Nggak Beri Kesan Lengket Gitu Ya Hampir Sama Kayak Toner Dia Kayak Apa Sih Bikin Geset Gitu Masih Sama Terus Rasanya Kulit Jadi Lebih Kenyal Jadi Aku Sih Disini Cuma Pake Satu Pump Aja Tadi Untuk Seluruh Wajah Oke Sekarang Kita Bahas Kandungannya Di Package Ini Dijelaskan Bahwa Snell Trusica Itu 890 Bukipi M4 Per Million Berarti Disini Snell Terusikanya Itu Melebihi Toner Tadi Luar Biasa Karena Aku Tahu Itu Kulit Yang Bopeng Itu Emang Bagusnya Wajah Dikonsumsi Oleh Snell Sesuatu Yang Berbau Snell Dan Ini Cocok Banget Untuk Kalian Yang Mengatasi Untuk Mengatasi Kulit Yang Tidak Merata Bukan Warna Kulit Tapi Tekstur Kulit Yang Tidak Rata Entah Karena Beruntusan Atau Karena Ada Bopeng Tapi Aku Saranin Jangan Terlalu Berharap Bopeng Ilang Karena Bopeng Itu Gak Bisa 100% Ilang Palingnya Dia Kalo Misalnya Dipakai Rutin Dia Hanya Bikin Plum Gitu Tapi Aku Lihat Di Beberapa Review Juga Ada Yang Bisa Menyembuhkan Kayak 35% Dari Kulit Mereka Yang Bisa Sembuh Tapi Gak Bisa Rata Gitu Ada Beta Glucan Yang Baik Untuk Kulit Kering Jadi Yang Tadi Aku Bilang Kasi Toner Itu Dia Bisa Mengklaim Bukan Mengklaim Di kulit Aku Itu Bagus Untuk Kontrol Muka Yang Berminyak Jadi Gak Terlalu Berminyak Jadi Kalo Misalnya Untuk Kulit Yang Kering Itu Dia Bagus Untuk Melembabkan Lalu Ada Juga Alan Alan Atau Apa Gitu Dibacanya Yang Bagus Untuk Kulit Kering Dan Sensitive Tapi Menurut Aku Si Sleotrusica Ini Cocok Untuk Semua Jenis Kulit Lalu Dia Juga Gak Lupa Dan Selalu Pasti Ada Naya Cinemite Rata Rata Sambaim Itu Selalu Naya Cinemite Yang Bagus Untuk Mencerahkan Wajah Lalu Juga Ada Adenosin Yaitu Anti Aging Aku Gak Tahu Untuk Serumnya Aku Ngerasa Jadi Kaya Kulit Enteng Terus Bersih Terus Juga Dia Lebih Ngeplam Berarti Ngeplam Gak Sih Jadi Itu Dia Kayak Apa Keisi Gitu Bagian Bagian Yang Bumpeng Itu Kayak Naik Tapi Bukan Berarti Keisi Daging Gitu Enggak Gimana Ngeplam Kalian Bisa Searching Di Google Atau Youtube Ngeplam Itu Kayak Gimana Dan Juga Dia Di kulit Aku Melembabkan Dan Mengelastisitas Kulit Jadi Kulit Jadi Lebih Vinyal Nanti Aku Bakalan Taruh Disini Mungkin Before After Tapi Kayaknya Before Ya Jadi Karena Kali Bisa Lihat Disini Tapi Kayak Tadi Udah Aku Jelasin Aku Lagi Gerawatan Gini Tapi Ini Lagi Ngelain Bekas Karena Aku Lagi Hade Hari Ketiga Tapi Kayak Di Bagian Sini Atau Sini Kayaknya Sebelah Sini Terus Kayak Coriporia Aku Agak Ngecil Oke Sekarang Yang Terakhir Yaitu Samba Ini Terus Kayak Miracle Reverb Cream Aku Biasanya Nyebut Dia Slepping Mask Nggak Tahu Sama Pangke Karena Ini Dipakai Tidur Udah Gitu Kayak Aku Ngerasa Dia Kayak Masker Terus Dibawa Tidur Jadi Aku Nyebut Slepping Mas Untuk Packaging Nya Disini Beda Ya Dia Itu Kayak Bentuk Jar Bahannya Plastik Dan Tebel Warnanya Masih Sama Merah Dengan Tutup Warna Hitam Lalu Di Dalam Ada Lid Untuk Melindungi Produk Supaya Nggak Beber Kayak Gini Terus Di Box Yang Aslinya Juga Ada Segel Hologram Yang Aku Bilang Tadi Yang Untuk Memastikan Dia Wari Atau Nggak Pemasan Itu Ambil Sama Kayak Toner Dan Serum Tadi Cuma Untuk Teksturnya Teksturnya Juga Beda Banget Sama Toner Dan Serum Tadi Warnanya Putih Gini Kayak Putih Susu Dan Baunya Tuh Kayak Nyengat Banget Gini Saya Tapi Aku Cuka Kayak Seger Gitu Loh Terus Kringnya Juga Ringan Dan Nggak Lengker Kayak Gini Kayak Gini Dan Aku Biasanya Paling Pakai Cuma Satu Titik Gitu Udah Terus Di aplikasi Kulih Dia Juga Gampang Banget Nyerep Dan Hasilnya Itu Kayak Glowing Gitu Aku Ngerasa Kayak Teksturnya Pas Banget Buat Di Kulit Yang Kombinasi Kalau Berminyak Ini Enak Banget Sumpah Kalau Kalian Punya Kulit Yang Oily Kayak Aku Kalian Bakalan Suka Sama Kering Ini Sementara Untuk Kulit Yang Kering Ini Pasti The Best Banget Emang Bagus Juga Untuk Kering Supply Kelombapan Dan Lebih Menengah Tapi Aku Tetap Suka Hasilnya Kayak Lebih Glowy Gitu Oh Untuk Kandungannya Masih Sama Sama Si Toner Dan Sese Rumi Ini Paling Bedanya Itu Di PPM Itu Tiap Produk PPM Beda Beda Kalau Ini Itu 420.000 PPM Dan Sepengalaman Aku Juga Produk Ini Juga Bikin Gimana Gimana Tapi Di kulit Itu Juga Ngebantu Lebih Plump Terus Membapin Juga Yang Paling Berasa Itu Kalo Kaya Baru Sekali Pakai Aja Waktu Pertama Kali Aku Pakai Itu Bikin Muka Halus Banget Tangan Kita Setelah Pegang Skincare Tadi Enak Itu Dipegang Terus Kaya Bikin Glowing Juga Baru Sekali Pakai Suka Banget Sama Kayak Gini Recommend Oke Sampai Sini Untuk Dimana Aku Beli Skincare Ini Aku Bakalan Cantumin Di Description Box Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Thank you Bye